Punya masalah dengan Priyanka Chopra? Twin Kelkana melarang suaminya Akshay Kumar main bareng Priyanka Chopra. Pembuat film Sunil Darshan mengungkapkan, Akshay Kumar berhenti bekerja dengan Priyanka Chopra karena istrinya, Twin Kelkana, yang memiliki masalah dengannya. Tonton videonya sampai dengan selesai, untuk mengetahui alasan kenapa Twin Kelkana melarang suaminya main bareng Priyanka Chopra. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silahkan di subscribe channel info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Dunia glamour memiliki banyak gosip terkait kehidupan selebriti. Dari perselingkuhan aktor yang sudah menikah dengan aktris, atau selebriti yang hamil sebelum pernikahannya, obrolan seputar selebriti Bollywood tidak pernah berakhir. Episode serupa pernah terjadi dengan Hiladi Bollywood, Akshay Kumar, ketika rumor kedekatannya dengan aktris, Priyanka Chopra menjadi berita utama. Ketika Priyanka Chopra, Akshay Kumar, dan Karina Kapur membintangi film Superhip tahun 2004, berjudul Aitras, Kemistri Akshay dan Priyanka lah yang membuat banyak orang heran. Dari adegan sensual hingga kemistri di layar, terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara keduanya. Kedekatan mereka yang tumbuh semakin dalam memengaruhi istrinya, Twin Kel Kana, dan dilaporkan juga bahwa Twin Kel melarang Akshay bekerja sama lagi dengan Priyanka. Setelah tahun 2005, Akshay Kumar berhenti bekerja dengan Priyanka Chopra. Dalam sebuah wawancara dengan Bollywood Hangama, pembuat film, Sunil Darshan mengungkapkan, mengapa Akshay Kumar mundur dari film tahun 2005, berjudul Barsak. Menurut Sunil, Akshay awalnya dipilih untuk menjadi pemeran utama dalam film tersebut, dan dia juga sudah membuat lagu sensual bersama dengan Priyanka Chopra dan Bipasa Basu. Berbicara tentang hal tersebut, Sutradara mengatakan, saya pikir lagu itu terlihat indah, tidak vulgar, tidak cabul, sangat sensual. Kemudian Priyanka melakukan tur dunia, dan ketika dia kembali, saya tidak tahu apa yang terjadi di antaranya, ungkap sang Sutradara. Dalam wawancara yang sama, Sunil juga menyatakan bahwa istri Akshay Kumar, Twin Kel Kana, yang menjadi alasan dibalik masalah tersebut dengan Priyanka Chopra. Dalam wawancaranya Sunil berkata, Saat itu, saya juga mengetahui masalah lain yang muncul antara dia dan istrinya. Dia punya masalah dengan Priyanka, saya diberitahu. Saya merasa profesinya memiliki bahayanya sendiri. Kadang-kadang, kedekatan, kadang-kadang gaya hidup individu itu sendiri. Semua hal ini menghalangi, dan media membuatnya tidak proporsional, tanpa menyadari berapa banyak kerugian yang bisa diderita pembuat film karenanya. Dalam berita lama dari Times of India, melaporkan bahwa Akshay dan Twin Kel bertengkar hebat di restoran di Goa, karena perselingkuhan Akshay dengan Priyanka. Seorang tamu yang menyaksikan perkelahian itu berbagi, pertarungan itu terjadi di depan umum, dan saat Akshay dan Twin Kel saling berteriak, orang mendapat kesan bahwa dia mengaku berselingkuh dengan Priyanka Chopra, ungkap salah satu sumber tersebut. Dari tahun 2005 hingga saat ini, Akshay Kumar dan Priyanka Chopra tidak pernah bermain dalam satu film pun, meskipun banyak upaya sutradara dan produser untuk memasangkan kembali mereka berdua dalam film. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi kabar tentang Twin Kel kana yang memiliki masalah dengan Priyanka Chopra, hingga melarang suaminya untuk berpasangan dengan Priyanka di film. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silahkan bagikan pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini, bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Agar channel ini makin berkembang, dan maju ke depannya. Dan kami dapat membuat konten-konten Bollywood lainnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.